ini ada monometer untuk mengecek tekanan nitrogennya kalau dia di hijau 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 berarti tekanannya normal kalau dia adalah nitrogen makanya dikatakan strong pressure oke itu cara kerjanya jadi APAR itu dua cara kerja satu strong pressure satu nitrogen ini jelas terus lanjut ini APAR jenis strong pressure bagian-bagian dari APAR bagian-bagian dari APAR yang pertama yang paling pertama perhatikan ini ada namanya pin pengaman ini ini pin pengaman sebentar teman-teman pakai alat ini belajar ini namanya pin pengaman selanjutnya ada namanya manometer jarum penunjuk manometer oke yang ketiga ada namanya ini namanya selang perhatikan selang ini corong ini selang ini corong kalau di dalamnya ini di dalamnya ini ketika ini dilepas ada pipa begini turun karena sebentar prakteknya di luar ada angin jangan berlawanan dengan arah angin selalu searah kalau dalam ruangan silahkan oke saya kasih gambaran terima kasih ada hasil dari penyemprotannya nah itu pasti kotor nah jadi kalau teman-teman ada yang main di led nanti hati-hati karena beda APAR yang digunakan dalam led jangan sampai ada APAR dalam led tiba-tiba ada kebakaran teman-teman tarik folder dari luar hati-hati tangan di handle mau di tengah mau di bawah nggak masalah mau di tengah mau di bawah nggak masalah mau di tengah sini nggak masalah mau di bawah sini nggak masalah nah oke selanjutnya lepas pin pengaman yang mana tadi pin pengaman gini kan ini putar tarik sebentar kamu yang tarik sendiri oke nah sebentar putus tarik selanjutnya bebaskan selang yang mana tadi selangnya ini harus dibebaskan dilepas kalau bunyinya berarti alatnya siap untuk digunakan oke cara ngangkatnya mau begini bisa begini cara ngangkatnya yang tidak disarankan untuk mengangkat itu hati-hati dalam mengangkat jangan begini karena pin pengaman sudah terlepas biasanya ketika diangkat dengan begini refleksnya tangan itu biasa begini jadi disarankan terima kasih